Pemirsa Kepolisian Daerah atau Polda Jambi menggelar operasi antik dalam rangka memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di wilayah Provinsi Jambi. Kali ini tim gabungan Satgas Operasi Antik Polda Jambi melakukan penggerebekan di dua lokasi yakni di kawasan Tangkit Sungai Gelam dan kawasan Danau Sipin pada Senin 13 Mei 2024. Penggerebekan ini dipimpin langsung Wadi Res Narkoba Polda Jambi AKPPA Ndm Iksan bersama Kaps. Bersama Kasubdit 1, 2, dan 3, serta turut menerjunkan anjing pendeteksi narkoba. Dikatakan AKBP Andi M. Iksan bahwa penggerebekan ini selain perintah Kapolda Jambi juga merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Penggerebekan pertama di Tangkit, tim kepolisi yang berhasil mengamankan sejumlah alat hisap sabu. Namun keadaan rumah dalam kondisi kosong tanpa penghuni. Ada pun berdasarkan laporan masyarakat, disinyalir tempat tersebut merupakan tempat transaksi narkoba yang saat ini sudah berada dalam pantauan kepolisian. Tidak hanya di satu tempat saja yang diduga dijadikan tempat transaksi narkoba, tim juga menggerebek lokasi kedua di daerah Danau Sipin karena adanya laporan dari masyarakat terkait adanya salah satu rumah yang dijadikan base camp narkoba. Hasilnya, polisi juga berhasil menyamankan barang bukti alat hisap yang dalam kondisi baru, diduga baru saja dipakai. AKBP Andi M. Iksan menambahkan, dari dua lokasi yang dilakukan penggerebekan seperti telah diketahui oleh pelaku, yang diduga informasi penggerebekan tersebut telah bocor sebelum petugas sampai di lokasi, namun tidak diketahui dari mana informasi tersebut bisa bocor. Bagaimana kegiatan hari ini Pak Wadir? Baik, hari ini kami melaksanakan suatu kegiatan rangkaian lanjutkan dari operasi antik di salah satu lokasi, tempat ini ditangkip. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sini sering terjadi transaksi narkoba. Kami datang bersama tim, kemudian kami menemukan beberapa plastik yang bekas digunakan, kemudian kore dan pipet. Menurut dari keterangan warga sekitar bahwa kegiatan ini kemarin terakhir beroperasi. Mungkin pemiliknya mengetahui bahwa ada operasi meninggalkan tempat ini. Ini akan menjadi pantauan kita secara terus, terkait dengan tempat-tempat yang sudah kita ketahui di mana tempat sering terjadi transaksi narkoba. Artinya di rumah ini kita curigai juga memang biasa digunakan? Ya, jadi untuk sementara dan sementara ini tempat sering digunakan, karena tadi dari tumpukan kore gas, kemudian ada sisa plastik, dan pipet, itu adalah alat-alat yang digunakan untuk mengisap-isap.